Anak Ganjar Pranowo dukung praktik politik dinasti, mau ikuti jejak Gibran. Isu politik dinasti usai Gibran Raka Bumi Raka menjadi calon wakil presiden, Prabowo Subianto terus menguat di langpemilu 2024. Apalagi langkah Gibran untuk berduet dengan Prabowo diduga dimuluskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap kontroversial. Menanggapi keriuhan politik dinasti mendapat perhatian dari putra bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Ganjar Pranowo, Muhammad Zineddin Alam Ganjar. Melalui senior YouTube Grace Tahir, Alam Ganjar setuju dengan politik dinasti. Menurutnya, politik dinasti jika dilakukan dengan benar tidak akan menjadi masalah. Politik dinasti if done right, it's actually no problem. Ujar Alam Ganjar dikutip melalui kanal YouTube Grace Tahir. Ia kemudian mencontohkan keluarga Kennedy dan Bush di Amerika Serikat. Tapi, kata dia, publik tidak pernah menyeroti dua tokoh tersebut sebagai produk politik dinasti. Dia menyebut hal itu tidak pernah dipermasalahkan. Kita kayaknya gak pernah mempermasalahkan Kennedy atau Bush karena dia politik dinasti. Paling dari kasus-kasusnya mereka aja, Bush like 9-11 or something gitu, ujarnya. Tapi mereka tidak pernah di-highlight sebagai produk dari politik dinasti dan itu tidak pernah dipermasalahkan, katanya. Namun, dia mengatakan bahwa hal yang perlu menjadi masalah adalah apabila politik dinasti itu menghasilkan output yang buruk. Dia mengatakan, orang yang seharusnya tidak berada dalam lingkaran pemerintahan justru mendapat posisi di sana. Yang dipermasalahkan adalah apabila politik dinasti itu menghasilkan output yang buruk, orang yang tidak sesuai dengan porsinya menjadi sesuatu yang memiliki status di situ. Dan apabila terdapat proses-proses yang dikhianati itu yang salah dari politik dinasti, ujarnya. Dia berpendapat, politik dinasti merupakan hak berpolitik. Menurutnya, hal itu tergantung pada diri orang tersebut akan membawa keburukan atau kebaikan. Politik dinasti semua orang itu punya hak berpolitik. Kalau misalkan saya sudah dicap atau sudah di-block oleh orang-orang kamu tuh anaknya Ganjar, kalau kamu masuk politik, kamu politik dinasti, katanya. Saya tidak bisa memilih kondisi itu, saya dilahirkan sebagai anak seorang politisi. It can be a good thing or bad thing, lanjutnya. Meski begitu, alam Ganjar mengaku belum tertarik masuk ke dunia politik untuk saat ini. Tetapi, dia menyebut ingin memantapkan dirinya dalam menghadapi dunia kerja. Saya masih memiliki perjalanan yang sangat jauh ke depannya, di mana saya bisa memantapkan diri saya, katanya. Dia mengatakan tidak menuntut kemungkinan suatu hari nanti akan masuk ke dalam dunia politik. Untuk sekarang, saya gambarkan di masa mendatang adalah untuk politik maybe, tapi bukan sekarang. Saat ini, alam Ganjar mengaku lebih fokus untuk mencari duit dulu. Sekarang saya mau cari uang dulu, mau cari kebahagiaan diri sendiri dulu karena politik bukanlah tempat saya untuk bertarik, tapi tetap saya untuk menghadapi, katanya. Terima kasih telah menonton!